Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum di Universitas Islam Malang. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Ma'ruf Amin membahas kuofadis, moderasi beragama dalam bingkai merawat, NKRI, dan peradaban dunia. Dalam pemakmanan materinya, Wapres mengajak masyarakat, khususnya kaum muda, untuk selalu menggunakan akal sehat dalam berbagai hal. Ia menyoroti gangguan keamanan yang muncul di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yang kerap dipicu pola pikir yang tidak moderat dan didasari oleh kepentingan sesaat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum di Universitas Islam Malang pada Jumat 19 Januari. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Ma'ruf Amin membahas kuofadis, moderasi beragama dalam bingkai merawat, NKRI, dan peradaban dunia. Dalam pemaparan materinya, Wapres mengajak masyarakat, khususnya kaum muda, untuk selalu menggunakan akal sehat dalam berbagai hal. Ia menyoroti gangguan keamanan yang muncul di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yang kerap dipicu pola pikir yang tidak moderat dan didasari oleh kepentingan sesaat. Oleh karena itu, Ma'ruf Amin meminta pengambilan sebuah keputusan, harus menggunakan akal sehat, yang sekaligus untuk menjaga bingkai kerukunan, menjadi kunci dalam menjaga keutuhan bangsa. Negara ini, kita ramat terus. Memang ini harus diramat terus. Baik situasi nasional maupun situasi penyempat. Dengan kerangka berpikir, maut terang. Jadi terjadinya kekacauan di negara ini, karena perpikirnya tidak mutu. Atau karena kepentingan-kepentingan, yang sesaat itu yang kita sayangkan. Bagi kata itu yang kita harus pakai adalah akal sehat. Ma'ruf Amin menambahkan ada empat bingkai kerukunan yang harus terus dijaga, yaitu bingkai politis berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika. Berikutnya adalah bingkai yuridis terkait berbagai aturan, kemudian bingkai sosiologis yang berkaitan dengan budaya lokal, serta bingkai teologi kerukunan yang berkaitan dengan pemahaman agama yang moderat. Dengan menjaga keempat bingkai ini, berarti akan menjaga kerukunan masyarakat dan bangsa. Dari Kota Malang Jawa Timur, Syafelavandi, Kantor Berita Antara mewartakan.